Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Lembaga Perguruan Tinggi YAI, khususnya untuk mahasiswa baru. Dengan menjadi mahasiswa di LPT YAI, Anda telah menjadi bagian dari perguruan tinggi yang selalu menjunjung tinggi integritas akademik dan terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas belajar-mengajar untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Nama saya Jonny Yirmias, profesor di Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia YAI dan juga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI. Saat ini saya juga mendapat kesempatan untuk mengajar di Simon Fraser University, Vancouver, Canada. Saya anak daerah, asal menadu, tetapi diberi peluang untuk jadi pengajar baik di Indonesia maupun di manca negara. Di era industri 4.0, karakteristik utama dari business environment side ini adalah smart and autonomous system fueled by data and extensive use of artificial intelligence and machine learning. Dampak dari perubahan lingkungan business terhadap perusahaan maupun industri, dapat kita lihat, misalnya di dunia business, new model, almost all business activities use real-time data. Customer demand, production processes are all based on real data. Amazon misalnya memprediksi customer demand based on people's internet browsing behavior. Did you realize when you browse or watch sporting event, misalnya badminton, all England, maka setelah Anda menyaksikan pertandingan bulu tangkis tersebut, akan banyak iklan yang akan Anda terima berkaitan dengan apa yang Anda lihat. Misalnya badminton raket, kostum atau sepatu badminton. Di dunia pendidikan, dampak dari industri 4.0, kita lihat terutama di mancanegara, saya mengajar di Kanada sekarang, kita fokus more on high level skills, bukan lagi memorization atau menghafal rumus-rumus, tetapi lebih kepada analytical and critical thinking, kita beri mereka informasi dan bagaimana mereka bisa menerapkan high skill yang mereka miliki untuk mengolah data yang ada. untuk bidang ekonomi, kita juga menekankan pada aplikasi professional judgment, bagaimana discretion dari para akuntan, misalnya, untuk meng-exercise their professional judgment given a certain business issues. another karakteristik is data science skills and data storytelling skills. Mahasiswa di Kanada sekarang difokuskan untuk memiliki kemampuan menceritakan atau mendeskripsikan data yang tersedia untuk keperluan bisnis. another karakteristik di dunia bisnis sekarang, universitas di Kanada menekankan pada experiential learning bagaimana kita mengerti tentang new business models. Seperti saya katakan, kebanyakan perusahaan-perusahaan modern sekarang menggunakan real-time data untuk memprediksi customer demand atau untuk scheduling their production processes. Kita semua berada di era new normal di mana aktivitas kita kebanyakan dilakukan secara mandiri, misalnya work from home, sehingga sukses di era new normal ini banyak ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. Saya kira pertama adalah kita perlu memiliki self motivation, kemampuan untuk memotivasi diri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kita tidak memiliki group environment atau work from office di mana kita bisa berinteraksi face to face dengan koleha kita, tapi di era new normal kebanyakan kita beraktifitas secara mandiri sehingga perlu adanya self motivation, sehingga kita termotivasi, tidak bergantung kepada orang lain, tetapi kita perlu memotivasi diri sendiri. Hal kedua adalah perlu kreatif dan inovatif the way you study, tidak saja di kelas seperti biasanya, tetapi sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi, internet, there's abundant of information available, sehingga kita bisa menggunakan secara kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Exercise misalnya juga. Kalau dulu kita bisa exercise dengan teman-teman, sekarang kita perlu secara kreatif dan inovatif mungkin memanfaatkan ruangan limited room yang tersedia di rumah kita atau di halaman untuk melakukan olahraga beraktifitas physically. Komunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa tentu saja kita juga perlu modify so that we can do it effectively and efficiently. Semua kita sadar bahwa online resources are abundant sehingga kalau kita menyelesaikan tugas misalnya atau mau mengerti satu topik dengan mudah kita mengakses informasi yang tersedia secara online. Another skills that are needed for this new era era new normal yaitu kita perlu membangun network yang bermanfaat bagi kemajuan baik proses belajar mengajar maupun peningkatan diri. Kita perlu membangun komunikasi dengan dosen, teman sekelas, dan juga ahli di bidang yang kita tekuni. Hal yang terakhir yang ingin saya bicarakan untuk sukses di era new normal adalah kita perlu menjaga keseimbangan hidup, keseimbangan intelektual, keseimbangan spiritual, dan keseimbangan secara fisik. Jadi fisikal kita perlu belajar secara tekun, kita juga perlu berdoa secara rutin kepada Tuhan yang maha kuasa, dan juga kita perlu melakukan aktivitas fisik, exercise agar supaya kita menjaga keseimbangan tubuh dan jiwa kita. Akhirnya berusahalah melakukan yang terbaik, believe in yourself, dan selalu meminta pertolongan Tuhan yang maha kuasa agar dia mengabulkan cita-cita, terutama cita-cita adik-adik, mahasiswa baru, lembaga Perguruan Tinggi Yayasan Administrasi Indonesia, kiranya adik-adik nantinya boleh menjadi kebanggaan, kebanggaan untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan boleh memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.